Umar Rahmatullahi Wabarakatuh. Nilai 92 Anissa dengan nilai lamban-lamban Mambau Lulung dengan nilai 84 dan Regi Refina dengan nilai 84 yang lainnya nilainya di bawah 84nya yang paling utama terus belajar tingkatkan kemampuan kalian agar kalian bisa bersaing dengan teman-teman seusia kalian di masa yang akan datang kita analisa soal. Soal mana yang belum kalian pahami jadi mohon dipelajari kembali ya selamat belajar ya kita mulai dengan soal nomor 1. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Ya nomor 1 hampir semuanya betul ya. Jadi larutan urea dibuat dengan jalan melarutkan 3 gram urea dalam air sampai volume 200 mili. Konsentrasi larutan urea yang dibuat adalah untuk menghitungnya dengan menggunakan rumus molawitas yaitu gram per MR x 1000 per B ya. Nomor 2. Pada percobaan yang mereaksikan logam magnesium dengan larutan HCL didapatkan data sebagai berikut. Reaksi yang paling cepat terjadi adalah pada percobaan nomor. Nah ini dilihat ya serbuk pasti lebih cepat ya. Terus diperhatikan lagi apakah konsentrasinya lebih besar. Nah ini konsentrasinya lebih besar yaitu D konsentrasinya 2 molar ya maka jawabannya D ya. Ada beberapa siswa yang masih salah. Nomor 3. Maju reaksi. Suatu reaksi tertentu menjadi 2 kali lipat setiap penaikan suhu 10 derajat. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 35 derajat. Jika suhu ditingkatkan menjadi 75 derajat. Maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Nah tinggal kalian naikkan aja ya. 35 jadi 45 2 kali ya. 45 jadi 55 4 kali. 55 jadi 65 8 kali. Ya 65 jadi 75 jadi 16 kali ya. Nomor 4. Reaksi antara gas A2 dan O2 pada suhu 25 derajat. Berlangsung sangat lambat. Tetapi ketika ditambah serbuk PT reaksi menjadi lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh katalis ya. Nomor 5. Diberikan reaksi antara gas A dan B sebagai berikut A ditambah B menghasilkan C. Jika persamaan kecepatan reaksinya adalah B. Maka reaksi tersebut memiliki order reaksi total. Tinggal nambahkan 1 tambah 2 ya 3 ya. Ada yang masih salah ini ya. Nomor 6. Setiap 15 derajat rasu menjadi 2 kali. Lebih cepat semula. Jika pada suhu 30 12 menit. Berarti 30 tambah 15 45. Berarti lebih cepat dari 12. Berarti 6 ya. 45 tambah 15 berarti 60 berarti 3 ya. Darum 60 tambah 15 75 berarti separuhnya 3 1,5 ya. Jadi jawabannya 1,5 menit 1,5. Pada reaksi X ditambah Y yang menghasilkan Z diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data percobaan 1 dan 3. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Makin luas, makin serbuk dengan kuping lebih cepat serbuk ya. Berikut adalah data percobaan reaksi A2, 2C ditambah menghasilkan 2AC. Persamaan laju reaksi tersebut adalah A2 digali C kuadrat ya. Yang 65 yang masih salah diperhatikan ya. Jangan lupa dihitung ya. Data percobaan reaksi A ditambah 2B menghasilkan AB2 menunjukkan bahwa apabila A naik 2 kali, B tetap laju 2 kali berarti A nya 1 ya. A pangkat X sama dengan 2. A tetap B naik 2 kali, laju dihitung naik 2 kali pula berarti 2 pangkat J sama dengan 2. Berarti sama-sama 1 ya. A nya AB, nomor 10. Padahal reaksi pengurian AB2, A ditambah 2B diketahui bahwa reaksi tersebut berorder 2 terhadap AB2. Terakhir di bawah ini yang menyatakan hubungan laju reaksi dengan konsentrasi AB2 adalah Ya makin naik ya, makin naik ya. Jadi makin naik bisa, ya bukan makin turun ya. Ya betul, ada beberapa persen 24 dan 47, berarti 71 persen. Nomor 11, energi minimum yang diperlukan untuk dapat berlangsungnya suatu reaksi disebut energi aktifasi ya. Nomor 12, bila laju pengurian N2O5 menjadi NO2 dan NO pada hasil tertentu 25 kali pulang N6 dengan reaksi N2O5 menghasilkan 2 NO2, belas tengah O2. Maka laju pembentukan NO2 adalah, nah lihat koefisiennya saja ya. Nah, bila penguriannya koefisiennya 1, yang ditanyakan NO2 kali 2 aja. Nah, 2 kali 2,5, 5. Nah, jawabannya B ya. 13, setiap kenaikan suhu 20 derajat, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat, laju reaksi berlangsung 9 menit. Maka laju reaksi pada suhu 80 derajat adalah, sepertiga menit ya. Sama seperti tadi caranya ya. Nomor 14, data di atas merupakan data dari reaksi NO gas, selama BL2 gas, 2 NO BR gas. Dari data tersebut, reaksi tersebut memiliki rumus persamaannya, yaitu order N2-nya 2, order BR2-nya 1 ya. Berdasarkan tabel dari reaksi NO2 dan CL2 tersebut, maka order reaksi total adalah 3 ya. Karena ini ya, yang ya, kita perhatikan NO-nya ya, ini kita lihat CL2 yang sama. Berarti ini 2 per 1 sama dengan 2 4 per 6, 4. Berarti 2 NO-nya. CL-nya lihat NO yang sama ini. Ya, berarti 2 pangkat jadi sama dengan 2, 1. Nah, sehingga 2 tambah 1, 3 ya. 16, data hasil percobaan di atas, maka laju reaksinya adalah, nah, lihat kembali datanya ini ya. Jangan lupa untuk menentukan BR-O3, cari BR2 dan H+, yang sama, percobaan 1 dan 2. 8 per 4, 2. Ini 2 juga. Nah, berarti 1 ya, BR-O3-nya 1. BR2-nya pakai data ini, 2 dan 3. Berarti 2 pangkat jadi sama dengan 2 juga. Berarti 1 juga. mencari order H2, pakai data ya. 1, ini 1 dengan 3 dan 4. Tidak bisa ya. Berarti ini ya, 2 dan 4 ya. 2 pangkat X sama dengan 4 ya. 2 pangkat Z sama dengan 4. Jadi 2 ya. Nomor terakhir, saya belum ya, 17. Untuk reaksi 2A ditambah B, menghasilkan A2B, didapat data. Jika kedua konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali, laju reaktif menjadi 8 kali. Jika B diperbesar 2 kali, konsentrasi A tetap, berarti order B-nya 1. bidangkan order A-nya 2 ya. 4 ya, 2 dan 1 ya, 3. Katalis dapat mempercepat laju reaksi. Hal ini disebabkan dapat memperkecil energi aktifasi. nomor 19, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena kenaikan temperatur, kumpul besar energi kinetik molekul reaksi. Nomor terakhir, dari gambar di atas, reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu adalah nomor, yang suhunya berubah ya, yang suhunya berbeda ya, kalau suhunya berbeda berarti 3 dan 5, nah suhunya berbeda ya. Nah itulah analisa dari, masih ada 21, konsentrasi H2O2 berubah dari atomolar menjadi 0,95 dalam waktu 10 detik. Perubahan laju Imin H2O2 berarti 0,95 ya, dibagi 10 ya, jadi 0,01 ya, 0,01 22, suatu reaksi mempunyai ungkapan laju reaksi. Konsentrasi masing-masing diperbesar 3 kali, berarti 3 kuadrat 9 kali 3, 27, nah 23. Setiap kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, jadi reaksi suhu 30. Jika suhu dinaikkan menjadi 90, maka laju reaksinya adalah 64. 24. Dari reaksi CaCO3 plus 2 HCl, menghasilkan CaCl2 plus Ca2O plus CO2, diketahui reaksi berikut. Pada pemanasan diketahui bahwa gas CO2, dihasilkan lebih cepat, jika CaCO3 dalam bentuk serbu, nah dari luas permukaan. Lalu terakhir, sebanyak 0,1 gram pita magnesium direaksikan dengan HCl 20 mili 1 molar, volume total gas yang dihasilkan ukur setiap setengah menit, sehingga menunjukkan kenaikan volume hidung gin seiring dengan kenaikan waktu. Faktor yang tidak meningkatkan laju reaksi, kalau kita encirkan maka makin lambat reaksi itu. Itulah analisa dari soal-soal laju reaksi yang sudah kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalian terus belajar, agar kalian telah siap bersaing, terutama tahun depan, apabila kalian sudah lulus dari SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.